Hai, saya Christian Saoming, selamat datang di Pacemaker Indonesia. Banyak sekali orang, khususnya para pemuda yang mengidolakan seseorang atau mengidolakan suatu kelompok tertentu. Khusus anak muda pria, banyak sekali yang mengidolakan klub-klub sepak bola, seperti Manchester United, Real Madrid, Barcelona, dan lain-lain. Mereka juga mengidolakan para pemainnya, seperti Christian Ronaldo, Lionel Messi, dan Robert Lewandowski. Dan khusus untuk anak muda perempuan, banyak sekali di antara mereka yang mengidolakan girl band, seperti Blackpink, dan boy band, seperti BTS. Apakah itu salah? Apakah kita sebagai orang Christian tidak boleh mengidolakan manusia? Pertama-tama, kita harus ketahui dulu apa arti idola. Di dalam bahasa Inggris, idola adalah idol, yang di mana idol dapat berarti sebagai berhala. Dan di dalam bahasa Indonesia, kurang lebih kata idola dapat berarti sebagai pujaan. Dengan kata lain, pada saat kita mengidolakan seseorang atau suatu kelompok tertentu, maka kita akan memujanya, memujinya. Bahkan banyak yang membelanya. Dan mungkin kita juga akan meniru aksi-aksinya. Memang kita bisa menelusuri dan membenda istilah serta definisi tentang idola itu sendiri. Dan tentu saja itu memerlukan waktu yang cukup banyak. Tetapi dari video ini, saya hanya mendekankan suatu hal yang sangat penting. Yaitu, jangan ada padamu ala lain di hadapanku. Itu merupakan hukum yang paling utama dan yang pertama. Itu berarti, Tuhan kita, Yesus Kristus, harus menjadi satu-satunya yang tertinggi, yang paling tinggi di hati kita. Dengan kata lain, dialah yang harus menjadi idola kita, sanjungan kita. Maka dari itu, jika ada artis atau pemain sepak bola atau siapapun itu yang mengambil perhatian kita kepada Tuhan, maka tentu saja kita telah memiliki idola yang salah. Jika kita tetap memilih dan menggunakan kata idola dan menyematkannya kepada manusia, maka kita harus tetap tahu batasannya. Artinya bahwa kita boleh mengidolakan manusia, tapi dalam batasan tertentu. Ketika dia berbuat baik, tentu kita boleh memujinya. Bahkan kita bisa mencantohinya. Tetapi kita harus tahu ketika dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji, kita sama sekali tidak boleh mencantohinya. Bahkan untuk membelanya sekalipun itu tidak boleh. Kita harus bersikap adil dan kita harus tahu bahwa manusia terlalu rapuh untuk kita jadikan sebuah panutan. Ada banyak sekali contoh-contoh kejatuhan daripada publik figur. Dan kita harus tahu hanya satulah yang jadi sanjungan kita tertinggi, idola kita tertinggi, yaitu Yesus Kristus, Tuhan, dan Juru Selamat kita. Karena hanya dialah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan mengecewakan kita. Bahkan ia telah membuktikan betapa dia mencintai kita. Dia memberikan nyawanya di atas Bukit Kalvari untuk engkau dan aku. Dialah satu-satunya yang layak mendapatkan tempat tertinggi di dalam hidup kita. Yesus Kristus adalah idola kita. Saya Christian Sahoming, pacemaker Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.